Wai, Mr. Campring nih, shantuuuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Gary Smod lagi. Dan hari ini, Mr. akan membuat video perbandingan ukuran semua TV-man yang baru. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys di-like dulu videonya Mr. ya guys. Oke guys, lihat di sebelah sini guys. Banyak sekali karakter TV-man yang baru-baru. Mulai dari yang versi Abang Davukbom sampai yang versi fanmade-nya juga ada nih guys. Tuh, Ultra TV-man, Ultra TV-man, Mechaboss. Wah guys, Mr. harus tahu guys, perbandingan ukurannya dari yang kecil sampai yang paling besar ya guys ya. Oke, langsung aja guys. Mr. mulai dari TV-man baby nih guys. TV-man bayi ya guys ya. Nih, kita langsung aja kita spawn TV-girl baby. Let's go. Waduh guys, lihat guys. Sangat uyul ya. Dengan jumlah HP 31.100. Wah aduh guys. Ini sekali pukul juga langsung kekurang tuh guys. HP-nya ya. Oke, yang selanjutnya guys. Kita punya TV-man dengan bentuk TV-nya yang unik guys. Seperti, eh kenapa Mr. hapus? Nah, dengan bentuk, uh. Oh, bisa diganti-ganti guys ininya guys. Bisa diganti-ganti ya pakaiannya. Bentar, Mr. mau ganti pakaiannya sama yang ini. Wow, yang pakaian warna hitam. Keren guys. Uh, ini bentuk TV-man-nya agak berbeda dari yang biasanya guys ya tuh. Agak berbeda lah ku tego-tego guys. Dan gerakannya juga cukup berbeda ya guys ya. Oke, yang selanjutnya ada TV-man klasik nih guys. Kita punya TV-man klasik. Ah, lihat itu guys. TV-man klasik. Pasti kalian udah familiar guys sama TV-man klasik ini ya guys ya. Dan ini bisa diganti-ganti guys. Udah pasti. Tuh, sama senyuman yang sangat lah. Uh, sama bisa diganti warna. Uh, sama ini guys ya. Sama apa namanya? Sinar hipnotis. Let's go. Ini bisa diganti-ganti juga kah? Ah, bisa diganti-ganti kah? Oh, bisa diganti-ganti juga guys. Oke, sepatunya bisa diganti-ganti tuh. Lihat, sepatunya bisa diganti-ganti guys. Oke, yang selanjutnya kita punya TV-man juga. Tapi pake laser dia guys. Kalo Mr. Spawn tuh. Ada laser di sebelah sininya guys ya tuh. Di sebelah TV-nya ada lasernya guys. Dan sama, ini bisa diganti-ganti juga skinnya guys. Seperti ini. Oke, yang selanjutnya langsung aja guys. Di sini ada TV-woman evil. Pasti kalian belum pernah liat kan guys. TV-woman evil dengan jumlah HP yang cukup besar guys. Nah, 180 ribu. Dan ini menyimpan rahasia yang sangatlah. Wow! Karena, lihat nih guys ya. Ini kan TV-woman yang cantik guys ya. Tapi, sebenernya dia menyimpan rahasia yang sangatlah. Wow! Gak percaya? Langsung aja guys ya. Nah, di sini kita bisa body group. Kita bisa hapus TV-nya guys. Kemudian, kalo kita ganti jadi head. Nah, berubah menjadi ciwi cantip. Wah! Berubah menjadi ciwi cantip guys. Dan selain itu ada kacamatanya juga. Kemudian ada telinganya juga. Ada sayap-sayapnya juga. Dan juga ada bututnya. Waduh! Sangat cantip guys. Tapi sebenernya dia adalah TV-woman evil guys. Oke, selanjutnya kita punya TV-man Davuk Boom. Tuh guys. TV-man. Ya, tapi badannya badan abang Davuk Boom guys. Kalo bisa centangkan jarinya. Langsung pada KO semua guys. Langsung pada KO semua. Kita lihat. Oh, gak bisa diganti ya TV-nya guys. Sayangnya TV-nya itu gak bisa diganti. Oke, yang selanjutnya lagi guys. Kita punya TV-woman. Nah, ini Mr. agak bingung guys. TV-woman secara ukuran sama TV-man. Masa lebih besar TV-woman guys? Kalo di GediSmod guys. Tuh, bentar. Kita spawn dulu disini. Ah, lihat tuh guys. Tuh, lebih tinggi yang TV-woman masa guys. Ketimbang TV-man ya. Tuh. Lebih tinggi dan juga lebih besar TV-woman guys. Mr. baru taunya woy. Oke, kita bisa ganti skin-nya jadi yang... Sama yang skin hipnotis api. Wadaw guys. Skin api ya. Oke, selanjutnya lagi disini. Tenang saja guys. Kita punya TV-woman with knife. Nah, ini nih guys. Yang menyelamatkan Titan Speaker Man guys ya. Karena dia punya picok di belakangnya. Tapi rusak teksturnya guys. Tekstur picoknya rusak. Semuanya hampir sama guys. Secara HP juga sama ya. Oke, lanjut ya guys ya. Di sini kita punya TV-woman versi 2. Kalian pasti belum pernah lihat guys. Nah, TV-woman versi 2 tuh guys. Wadaw. Yang lebih susah guys. Lebih susah tuh. Lebih susah ya guys ya. TV-woman versi 2 guys. Dengan TV warna pink. Oh wow. Oke, kalau misalnya kita lihat skin-nya bisa diganti kah? Kita lihat skin-skin-nya yuk guys. Bisa diganti gak ya? Oke. Ah, gak bisa diganti guys. Skin-skin-nya gak bisa diganti ya. Oke, kekuatannya pun mungkin sama guys. Sama TV-woman yang biasanya ya guys ya. Oke, selanjutnya kita punya TV Davuk. Nah, kalian udah pernah lihat ini belum guys? Tuh. TV Davuk guys. Wow. Ini kayak preman gitu loh guys. Badannya guys. Kalau aku tengok-tengok guys ya. Wih, keren jaketnya guys. Pas disinerin lampu ya. Jaketnya tuh. Widih, 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 widih. Keren sekali guys. Ini by the way, bisa diganti gak ya? Skin-nya guys. TV. Oh, bisa dicopot TV-nya guys. Oke, skin-nya. Ah, bisa diganti juga ternyata guys. Tuh, bisa diganti juga ya. Sama kayak TV-man pada umumnya guys. Tapi ukurannya lebih besar guys. Oke, berarti kita punya yang dari kecil TV-baby sampai TV-davuk guys ya. Nah, yang selanjutnya lagi kita punya TV-man evil guys. Tuh, dengan ukuran seperti ini guys. Nah, kita ganti dulu guys. Skin-nya. Nah, biar tersenyum jahat. Oke guys, kita punya TV-man evil. Ini secara ukuran ya guys ya. Mister gak tau. Secara kekuatan lebih kuat yang mana. Mister gak tau guys. Terus terang aja guys. Ini Mister susun secara ukuran aja guys. Dari yang paling kecil sampai nanti yang paling besar-besar di sana itu guys. Oke. Yang selanjutnya lagi. Mister punya TV-man large. Large TV-man guys. Nah. Kalian udah pasti tau dong guys. Kalakter large TV-man ini. Ya, kalau kita bisa lihat di TV-nya. Bakal terpampang jelas guys ya. Siaran dari kameramen plunger guys. Wadaw. Kita coba ganti-ganti guys. Ganti-ganti. Oh, gak bisa diganti guys. Mister-kiranya bisa diganti ininya loh ya. Apa namanya skin dari TV-nya guys. Oke. Selanjutnya guys. Kita geser dulu. Kita punya. Tidak lain dan tidak bukan. Nah, kalian udah pernah lihat ini belum guys? Ah, TV-man plunger guys. Uh. Ini sepertinya upgrade-an dari kameramen plunger guys. Tapi dia TV-man guys. Kalau bisa lihat-lihat seperti itu. Coba bisa terbang dikit guys. Tuh, dia punya senjata plunger di dua tangannya. Dan dia mirip sama Titan TV-man guys. Titan TV-man upgrade kayaknya mirip guys. Tapi bukan. Dia bukan Titan guys. Dia bukan spesies Titan sayangnya ya guys ya. Oke. Selanjutnya lagi. Kita punya. Ah, TV spider guys. Tuh. TV spider guys. Wah. TV tapi spider ya. Oke, bisa diganti gak skinnya? Oh, bisa diganti skinnya juga guys. Wah. Ini sih kalau pakai pasukan spider ini. Semua bisa kehipnotis guys ya. Tapi sekarang guys. Skibi di toilet udah makin kuat guys. Gak bisa ya. Gak bisa dengan TV. Dengan hipnotis-hipnotis. Biasa tuh gak sanggup guys. Oke, ini bisa diganti gak bisa ya? Tadi ya skinnya. Oh iya. Eh bisa. Oh, bisa tuh guys. Bisa diganti juga skinnya. Oke. Yang selanjutnya lagi. Temennya dari TV spider adalah TV strider. Tuh guys. Mirip seperti TV spider. Cuman dia punya senjata guys. Gitu ya. Dia punya senjata gitu guys. Oke, tuh. Lihat tuh guys. Ada senjata disininya guys ya. Oke, kita ganti lagi skinnya jadi yang uwo kali ya. Bisa gak ganti skinnya yang uwo? Nah. Lucu sekali woy. Oke, tuh guys. Dari yang kecil sampai yang cukup besar ya. Oke. Yang selanjutnya. Ntar. Kita keken-keken dulu. Takutnya gak lurus. Yang selanjutnya lagi. Mister punya TV woman nih guys. Titan. TV woman. Titan guys. Wuduh. Yang pernah kita review ya guys ya. TV woman Titan. Ini bisa diganti gak? Ah, gak bisa diganti guys. TV-nya guys. Dengan ukuran yang cukup besar lah. Aku tengok-tengok guys. Oke. Selanjutnya lagi kita punya TV man. Mecha Boss. TV man yang pertama banget nih guys. Yang cukup cupu. Cukup cupu lah. Aku tengok-tengok guys. Cukup cupu ya. Oke. Kita ganti skinnya jadi merah aja guys. Dengan TV. Merknya Philips. Wadaw. Oke. Yang selanjutnya. Kita punya TV man Mecha Boss. Nah. Yang udah ada upgrade. Cambuk di ininya guys ya. Cambuk di punggungnya ini guys. Nice. Udah ada upgrade ya guys ya. Selanjutnya lagi. Kita punya TV man Mecha Boss Mark yang kedua guys. Wuh. Yang ada ininya guys. Yang ada apa nanya. Yang ada speakernya. Speaker Blast ya guys ya. Nah sekarang kan udah Mark 3 guys. Udah GG banget coy. Udah pake pedang guys. Ini udah terlupakan guys ya. Wadaw. Oke. Yang selanjutnya lagi. Jangan lupa. Jangan sampe miring guys. Ah. Lurus guys. Mantap ya. Dari yang paling kecil. Sampai yang paling besar guys ya. Nanti. Game Mr. kasih tau yang paling besar guys. Oke. Selanjutnya lagi. Kita punya TV man Evil guys. Nah. Lumayan tinggi kan guys ya. Ini by the way. Hampir sama kayak TV man biasa guys. Tapi dia titan ya. Bentar. Mr. coba. Ganti skinnya dulu. Mr. coba bandingin guys. Sama ini ya guys ya. Nih. Yang TV man Evil biasa guys. Nah jumlah HPnya ini. 4. 140.000. Sedangkan ini. Wah. 1.480.000. Jauh banget. Dan secara ukurannya pun jauh berbeda. Beda guys. Ini sama ini ya. Paramin. Paramin. Oke. Lanjut guys. Kita punya TV man Evil Hybrid. Nah. Ini nih guys. Tuh. Yang cara masuknya sangatlah Mr. Sukai ya guys ya. Cara masuknya sangatlah Mr. Sukai guys. Bentar. Mr. Ini dulu spawn lagi. Tuh. Cara masuknya sangatlah Mr. Sukain guys. Keren kali dari tanah gitu ya guys ya. Wadah. Oke. Lanjut ya guys ya. Kita punya. Nah. Pasti kalian belum pernah lihat ini guys. Pasti Mr. yakin ya. Kalian belum pernah lihat yang satu ini guys. 1. 2. Let's go. Oh guys. Lihat nih. Masuknya aja kayak ada gelombang-gelombang gitu guys. Tuh. Kayak ada gelombang-gelombang. Lihat kan guys bentar-bentar. Mr. pake ini ya. Tuh. Ada gelombangnya. Tuh. Lihat guys. Seperti ada gelombang-gelombang gitu pas masuknya guys. Dan ini ultimate-nya sangat GG guys. Ini ultimate-nya sangat GG ya guys ya. Bentuknya sangat di luar nalar guys. Dia juga punya roket layaknya Titan. Apa nih guys? Roketnya berbeda. Sayapnya berbeda guys. Alamak. Dan TV-nya juga. Eh. Ada speaker. Masih ada speaker ya guys. Masih ada speaker. Coba kita ganti. Ah. Nanti-nanti guys. Ini dulu guys ya. Kita ganti skinnya bisa gak sih? Skinnya gini. Ah. Bisa guys. Nah. Ini banyak banget skinnya. Aku tengok-tengok. Bentar. XD apa nih? XD gak tau guys ya. Weapon. Ah. Dicopot-copot guys. Jangan. Jangan. Jangan dicopot. Biarin aja seperti ini guys. Nah. Biarin aja seperti ini guys. Waduh. Ini secara HP sih gede juga ya guys ya. Secara HP. 5.890.000 guys. Paling besar kah? Oh. Nggak ini guys. 14.000.000 nih guys. Eh. 1.408.000. Ini paling besar dong. Wah. Ini lumayan keren nih guys ya. TV Man ini guys. Oke. Guys. Pasti kalian juga belum pernah lihat guys. Ultra TV Man. Yang mark pertama. Tuh. Pernah lihatnya kayak gini gak guys? Tuh. Aneh gak guys ya? Ini kayak fanmade gak sih guys? Guys. Ini fanmade gak guys? Kalau fanmade coba tulis komentar kalian di bawah guys. Ini kayak fanmade gitu. Atau multiverse kali guys. Entah fanmade atau multiverse ya tuh. Secara bentuknya tuh sangatlah aneh dan juga unik guys. Dan Mr. gak tau secara kekuatan ya guys ya. Nah secara kekuatan sih kuatan ini guys. Ultra TV Man 2 guys. Ketimbang Ultra TV Man biasa ya guys ya. Tuh. Oke. Kayak yang ada di Titan Kameraman guys. Ini corenya ya. Titan Kameraman upgrade. Wah. Unik. Unik sih guys. Oke oke. Lanjut ya guys ya. Disini Mr. punya Mecha Boss TV Man God nih guys. Kita coba spawn. Wah. Guys. Ini. Apa lagi ini guys? Oke. Secara HP nah. Ini yang agak unik nih guys. Secara HP dia gak bisa kelihatan HPnya guys. Sangatlah aneh guys. Ku tengok-tengok ya guys ya. Oke. Lanjut ya guys ya. Nah coba. Mr. bandingin dulu guys. Bandingin dulu ya. Sama ini nih guys. Sama TV Girl Baby. Kita spawn disini. Ya ampun guys. Secara ukuran jauh berbeda. Sangatlah ku tengok-tengok. Secara ukuran. Secara ukuran jauh berbeda guys. Oke lanjut ya guys ya. Kita punya TV Man Titan Multi Universe. Multiverse guys. Maksud Mr. 2 ya guys ya. Multiverse nih guys. Ini di atasnya ada kamera dari Kameraman Krukbek. Dan juga ada TV disininya guys ya. Wadaw. Oke lanjut guys. Oke kita pikirin dulu biar gak nabrak. Lanjut. Kita punya TV Woman Mechaboss. Nah ini secara ukuran ya guys ya. Bukan secara kekuatan. Mr. gak tau guys. Kalau secara kekuatan itu seperti apa Mr. gak tau guys. Aduh ya. Kita punya TV Woman Mechaboss guys. Dari yang paling kecil. Sampai yang paling besar guys. Wadaw. Bisa diganti gak ya. Bentar. Mr. mau ganti ini ya guys. Skinnya. Oh bisa. Mantap. Ini bisa diganti ya skinnya. Ah gak ada guys. Ini gak ada kah. Oh collection. Apa nih maksudnya collection. Gak ngerti Mr. guys. Yaudah lanjut ya guys ya. Masih ada dua karakter terakhir nih guys. Kita punya. Nah ini nih guys. Upgrade yang kemarin itu guys ya. Tuh. Walaupun dia bukan ofisial guys. Kata orang-orang dia ini bukan ofisial guys. Tapi cukup kuat guys. Cukup kuat ku tengok-tengok guys ya. Yang kemarin itu pernah kita review guys. Dia cukup kuat guys. Nah terakhir ternyata guys. Yang paling besar adalah TV main mecha boss. Yang dulu guys. Yang jaman dulu banget nih guys. Yang jaman dulu sekali woy. Kayak bisa diganti gak? Ininya skinnya. Skin. Ini. Oh bisa. Ini kita ganti skinnya guys. Kita ganti skinnya. Nah tuh guys ya. Dari yang paling kecil. Sampai yang paling besar guys tuh. Wih di. Mister urutin nih ya guys ya. Dari yang paling kecil. Sampai yang paling besar guys. Wadaw. Gimana kalau kita lawanin sama skibidi toilet. Coba ya guys ya. Mister gak tau nih guys. Apakah ini bakalan ngebug. Atau bakalan ngefreeze komputer Mister. Coba. Mister pake skibidi toilet yang mana guys ya. Bentar. Bentar. Bentar nih. Kalem. 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 Ah scientist upgrade kali. Nah kemarin ada yang bilang. Disini ada nih Mister nih. Titan Drillman. Sebenernya bukan Titan Drillman nih guys. Kalau Mister spawn. Tuh. This game guys. Mister guys. Oh. Kita coba lawanin ini aja guys ya. Kita coba lawanin ini guys. Bentar. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Eh. Ini nih guys. Wow. Kita spawn berapa nih guys. Bentar. Kita spawn 10 kali ya. Oke. 1. 2. 3. 4. 4. Oke. Baru 5 guys. Baru 5 ya. Oke. 6. 7. 8. 9. 10. Let's go guys. Kita lawanin guys. Siapakah yang akan jadi pemenangnya guys. Ini kuat loh guys. Ini kuat by the way dia guys ya. Mister gak tau deh. Computer Mister bakalan meleduk atau ngeheng atau gimana guys. Oke. Langsung saja pasukan serbo. Let's go. Semoga gak ngeheng. Oke. Kita liat guys. Wah. Guys. Pertarungan yang sangatlah epic guys. Lah ini kenapa saling melawan? Kenapa saling melawan? Oh no. Oke. Kita liat guys. Lah ini saling melawan kocak. Oke. Wah guys. Dari kubu scientist upgrade cuman ada satu korban tuh guys. Mister liat guys. Oke. Kita liat guys. Siapakah yang akan jadi pemenangnya guys. Oke. Ini karakter ini kuat ini sebenernya nih guys. Tuh. Liat tuh ultimate-nya guys. Liat saja ultimate-nya guys. Oke. Kita liat tuh. Ini karakter ini kuat guys. Ultra TV man. Apa harus kita bahas guys? Ultra TV man ini guys. Tuh. Sama TV man di multi universe juga kuat men. Wah guys. Ternyata kemenangan berada. Di tangan Ultra TV man. Pasuk. Ini kenapa nyangkut kocak? Jangan nyangkut. Lawan. Wah guys. Padahal ini scientist upgrade yang terluka nih kuat banget loh guys. Crazy scientist upgrade kuat banget loh guys. Tapi masih kalah sama Titan TV man 2 guys. Ultra Titan TV man. Sekuat itu kan dia guys. Oke. Belum lawan yang ini sih guys. Belum. Wih lawan coy. Lawan. Jangan diem-diem baik. Ini lawan ini. Ini kenapa sih yang mau ngelawan? Kocak dah. Lawan. Jangan numpuk-numpuk disitu dong. Oke kita lihat guys. Siapakah yang jadi pemenang? Oh guys. Oh no. Sampirnya Ultra TV man kita bakalan kalah. Karena gak adil ya guys ya. Gak adil guys. 10 scientist upgrade guys. Oh no guys. Tersisa hanya Ultra TV man Titan kita guys. Dan dia akhirnya kalah juga. Eh. Masih bisa ngalahin loh. Masih bisa ngalahin guys. Oh no. Apakah bakal kalah guys? Ultra TV man kita. Guys. Akhirnya. Ultra TV man kita kalah juga guys. Dan menyisakan. Bentar. Suaranya berisik banget. Dan menyisakan. 1, 2, 3, 4, 5. Skibiri toilet scientist upgrade. Yang terluka. Yang kuat sekali padahal guys. Wow. 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 Berarti guys. Karakter ini. Nih guys ya. Mister hapus semuanya dulu guys. Berarti guys. Karakter. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Berarti. Bentar. Mana sih? Mana karakternya? Nah. Karakter ini guys. Ultra TV man Titan. Sangat kuat sekali guys. Waduh. Oke deh guys. Sebenernya saya habis ini aja dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri. Dadah. Ultimate dulu gak sih? Wow. Ultimatenya. Sangat gege. Lihat ini guys. Mister pake adegan slow motion. Let's go.